Intro Gerakan donor darah ASN yang diinisiasi PLT Gubernur Aceh dan Sekda Aceh serta untuk memenuhi kebutuhan stok darah selama pandemi COVID-19 di Aceh terus berlanjut hingga saat ini jumlah darah yang telah dikumpulkan tembus seribu kantong Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Birhumas dan Protokol Sekda Aceh Muhammad Iswanto usai menerima rekapitulasi sementara data ASN yang telah mendonorkan darah dari Unit Transfusi Darah PMI Kota Banda Aceh Inisiasi PLT Gubernur Aceh dan Sekda Aceh disambut baik oleh ASN dan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Aceh Hari ini angka pendonor bahkan tembus seribu kantong darah Aksi donor darah ini akan terus berlanjut ujar Iswanto Kita seluruh ASN dan tenaga kontrak di bawah Kornasi Biru Isra, Sendak Aceh juga melakukan donor darah secara bertahap bertahap per SKPA setiap harinya Alhamdulillah sudah berlangsung selama dua pekan ini dua pekan dan ya Alhamdulillah sangat dirasakan oleh seluruh pasien di rumah sakit ya terutama seperti penderita talasemia yang kemarin juga sangat berterima kasih kepada Pak PLT Gubernur dan pemerintah Aceh atas inisiasi seluruh ASN dan tenaga kontrak di pemerintah Aceh ini untuk melakukan donor darah dan Alhamdulillah sesuai laporan Pak Ketua PMI Cabang Kota Bandar Aceh kemarin Pak Kamaruz Zaman itu sampai dengan kemarin kemarin kemis sore itu sudah berjumlah seribu enam puluh kantong darah ya mungkin ada dua puluh persen yang gagal donor darah dalam arti kendala medis seperti misalnya kurang habis dan sebagainya dan mereka juga akan menyusul secara bertahap selama satu pekan ini kembali untuk melakukan donor darah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati